Bapak Ibu semuanya, punya HP ya tidak? Punya? Ada HP gini ada ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, HP ini dipakai untuk komunikasi. Untuk komunikasi ya, begitu perjalanan dimulai, HP-nya disimpan baik-baik. Jangan dipakai sepanjang jalan. Gunakan perjalanan ini untuk mendongeng pada anak-anak. Nah, ceritakan perjalanan hidup Bapak Ibu sekalian. Kenapa dulu sampai di Jakarta? Bagaimana kisahnya berangkat dari kampung duduk? Tunjukkan titik-titik sepanjang perjalanan yang menggambarkan keindahan Indonesia. Tunjukkan negeri ini negeri yang indah. Biar anak-anak kita sepanjang perjalanan memiliki pengalaman. Kalau sepanjang jalan kamu pegang HP, maka dia tidak ada bedanya dengan berada di dalam ruang, di rumah, tak berpergian. Dan Bapak Pengemudi, kemudian juga ping pendampingnya, kalau ada mikrofon, jelaskan di jalan. Kita masuk daerah mana? Kita memasuki wilayah apa? Apa yang unik dari tempat ini? Misalnya, kalau lewat Pantura, masuk ke sekitar Cirepon, ceritakan ini kota udang. Di sini banyak produksi udang. Masuk ke Brebes, ceritakan di sini tempat bawang merah. Sehingga perjalanannya jadi pengalaman. Begitu banyak perjalanan terbuang sia-sia, karena dia tidak dimanfaatkan jadi pengalaman. Siap untuk membuat jadi pengalaman? Jadi pesen ya, HP-nya disimpan di tas, sesekali dibuka. Tapi yang sangat penting adalah ceritakan pada anak-anak itu. Bapak-Ibu sekalian ceritakan, masa kecil Bapak-Ibu ketika dulu masih di kampung. Biar ketika anak-anak pulang, mereka punya orientasi. Seperti apa sih kampung halaman orang tua saya? Apa yang harus saya lihat dari tempat saya tinggal? Ini Bapak-Ibu sekalian, nampaknya sederhana. Tapi saya ingin garis bawahi, biarkan anak Bapak-Ibu semuanya, punya akar yang kuat di kampung. Mereka tidak tercerabut, karena mereka ketika pulang, mereka tahu cerita tentang kampungnya. Ini hal yang nampaknya kecil. Tapi kita semua ingin, masing-masing kita punya akar di kampung halaman, dan anak cucu kita tidak tercerabut dari akar itu. Insya Allah kalau ini dilaksanakan, pengalamannya akan berkesan setanjang hidup anak-anak kita nantinya.